Tolong dicatat baik-baik bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini suka atau tidak suka dunia tetap harus mengakui bahwa kita punya negeri memiliki sejumlah keistimewaan yang bisa menjadi modal untuk kebangkitan umat Islam di seluruh dunia saudara yang oleh karenanya jangan kaget kalau gerakan-gerakan Zionis Internasional baik yang digerakkan oleh kaum Frimasonry ataupun Illuminati saudara menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penting untuk mereka tak luka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawana Ahibai l-kiram Kepada para alim ulama, para tokoh masyarakat, kepada segenap, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah satu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan hari berbahagia ini bisa bersilatur rahim, berkumpul, bertatap muka hadir dalam acara halal bihalal di tempat ini kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah amin ya rabbal alamin satu tema yang sangat menarik yang tadi disampaikan oleh panitia dimana melalui acara tablik sekaligus halal bihalal ini bagaimana caranya kita bisa memompah semangat kita untuk menjaga kemurnian akidah kita sebagai umat islam sekaligus juga mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI mudah-mudahan tema ini diberkahi oleh Allah SWT dan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dengan semangat meningkatkan iman dan taqwa kita serta memperkuat ukhwah islamiyah kita sekaligus juga meningkatkan persatuan dan kesatuan daripada NKRI kita insya Allah nabaiklah ya ikhwan untuk menyingkat waktu karena waktu sudah cukup sore sehingga dan masih ada Al-Habib Hussein bin Hamid Al-Attas Hafidhullah Ta'ala wa Ra'a yang juga nanti akan menyampaikan tausiahnya untuk kita jadi saya tidak ingin berpanjang lebar lagi dalam mukaddimah saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin tentang suatu hal yang sangat urgen tolong dicatat baik-baik bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini suka atau tidak suka dunia tetap harus mengakui bahwa kita punya negeri memiliki sejumlah keistimewaan yang bisa menjadi modal untuk kebangkitan umat islam di seluruh dunia yang oleh karenanya jangan kaget kalau gerakan-gerakan zionis internasional baik yang digerakan oleh kaum free masonry ataupun illuminati saudara menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penting untuk mereka taklukkan gerakan zionis ialah suatu gerakan dari bangsa-bangsa Israel di seluruh dunia yang berkita-kita ingin mendirikan negara Israel Raya untuk menguasai seluruh dunia sedangkan free masonry ini gerakan politik yang dilakukan oleh kaum zionis yang tujuannya untuk memuluskan dan melancarkan jalan bagi zionis di dalam mewujudkan cita-citanya begitu juga illuminati suatu gerakan politik yang merekrut tokoh-tokoh dunia baik dari kalangan Yahudi maupun non-Yahudi baik dari kalangan Israel maupun non-Israel untuk menjadi kaki tangan zionis di dalam mewujudkan cita-cita mereka makanya jangan kaget gerakan free masonry dan illuminati sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajaan Belanda karena Belanda yang membawa saudara free masonry ke negeri ini dulu disebut tarikat mason jadi kalau anda dengar tarikat mason saudara itu tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan free masonry nah dulu yang banyak ikut saudara ini tokoh-tokoh keraton di Jawa Tengah saudara bahkan ada juga tokoh-tokoh liberal di zaman pemerintahan Hindia Belanda yang memang setuju dengan prinsip-prinsip sekulat dan jangan kaget kalau di zaman sekarang ini banyak kalangan pejabat dan selebritis sadar atau tidak sadar saudara masuk ke dalam organisasi-organisasi yang dikelola oleh free masonry dan illuminati seperti Rotary Club Lion Club pejabat kita banyak yang menjadi anggotanya saudara baik pejabat di pusat maupun di daerah kalau pertanyaannya kenapa mereka tertarik untuk menjadi anggota Rotary Club Lion Club dan lain sebagainya sebab disana dijanjikan berbagai macam fasilitas berbagai macam kemudahan berbagai macam diskon saudara mana saat mereka melakukan travel keliling dunia siapa yang menjadi anggota Rotary Club siapa yang menjadi anggota Lion Club kalau mereka keliling dunia saudara bayar hotel bisa separuh harga bayar tiket pesawat bisa separuh harga belanja di mal-mal bisa separuh harga saudara mendapatkan kredit dari bank-bank untuk usaha juga dimudahkan dan seterusnya dan seterusnya makanya jangan kaget banyak pejabat-pejabat Indonesia sekalipun saudara dari tingkat kepala daerah sampai menteri-menteri di tingkat pusat sampai anggota-anggota Dewan kita tertarik untuk menjadi anggota Freemasonry maupun Illuminati yang merupakan bagian daripada kerja Zionis untuk menguasai dunia internasional ini nah oleh karenanya saya ingatkan kepada semua umat Islam untuk tetap berpegang teguh kepada Hablullah yang Allah amanatkan dalam Al-Quran Al-Karim Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala kal wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruku berpegang teguhlah kamu kepada Hablullah kepada tali Allah kepada hukum Allah kepada aturan Allah kepada ajaran Allah dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah umat Islam tidak boleh berkerai-berai tidak boleh berpecah belah wajib mereka bersatu di dalam hukum Allah di dalam menegakkan kalimat Allah dan di dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah nah sekarang Mario kita buktikan sekarang singkat saja kenapa gerakan-gerakan Zionis Primasonry Illuminati dan sejenisnya mereka rame-rame masuk Indonesia Sudara tadi sudah saya sampaikan tujuannya adalah untuk menaklukkan Indonesia agar bisa melayani kemauan Zionis Internasional pertanyaannya kenapa harus Indonesia yang ditarget saat ini Sudara sebab Indonesia memiliki segumlah keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri Islam yang lainnya Sudara yang pertama bahwa Indonesia ini adalah aktarus sukanan Islamiyat Sudara fil alam yaitu negeri yang memiliki penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia Sudara tidak ada satu negara Islam pun yang penduduk yang beragama Islam mencapai hampir 250 juta orang Sudara dan ini tidak main-main banyak kuantitas dari penduduk Republik Indonesia ini ini merupakan modal besar untuk gerak pasar ekonomi internasional Sudara makanya kita lihat bagaimana Indonesia menjadi sasaran empuk untuk barang-barang produk asing Sudara apakah itu penjualan daripada kendaraan-kendaraan otomotif apakah penjualan elektronik apakah penjualan lain-lainnya Sudara mereka semua serbu pasar-pasar Indonesia karena disini merupakan pembeli terbesar di dunia Sudara nah jangan lupa Sudara dan tidak sampai disitu dengan mayoritas umat Islam ada di Republik Indonesia ini Sudara secara otomatis siapa yang memimpin Indonesia siapa yang menguasai Indonesia sebetulnya dia adalah pemimpin muslim sedunia Sudara ini merupakan penduduk dengan warga muslim terbesar di dunia Sudara negara-negara Arab tidak seberapa Sudara negara-negara Arab terpecah menjadi negara-negara kecil ada Saudi ada Kuwait ada Yemen ada Bahrain dengan penduduk hanya beberapa puluh juta saja Sudara tapi Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang begitu besar begitu luas ini menghimpun tidak kurang dari 250 juta jiwa beragama Islam Ibanullah oleh karenanya ini dibaca oleh musuh-musuh Islam dengan Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim mayoritas sedunia berarti Indonesia punya potensi Sudara menjadi pusat kebangkitan Islam di dunia ini Sudara maka itu Sudara musuh-musuh Allah musuh-musuh Islam tidak suka dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia ini Sudara lalu apa yang mereka lakukan mereka lakukan berbagai macam upaya bagaimana caranya ke depan Indonesia tidak lagi mayoritas Islam Sudara mereka hancurkan sendi-sendi kehidupan kita bagaimana Indonesia 20 tahun yang lalu umat Islam di Indonesia masih 90% Sudara tapi hari ini umat Islam di Indonesia hanya 86% Sudara kenapa bisa berkurang satu karena kristianisasi yang merajalela pemurtadan yang merajalela di berbagai daerah di Indonesia dan banyak orang-orang awam Indonesia yang dimurtadkan tidak sampai di situ yang kedua Sudara bagaimana orang-orang di luar Islam mengharamkan pengikutnya memiliki keturunan sedikit Sudara sementara di kalangan umat Islam Sudara rame-rame ingin punya keturunan sedikit Sudara ya mereka berlomba untuk memiliki anak keturunan yang banyak sementara umat Islam berlomba untuk mengurangi atau menahan keturunannya satu atau dua saja akibatnya populasi pertumbuhan daripada orang-orang Islam menjadi lambat sedangkan populasi pertumbuhan orang-orang di luar Islam menjadi kepat Sudara makanya maaf Pak Bu ya jangan salahkan saya kalau saya sering ngomong depan ibu-ibu-ibu punya anak yang banyak bapak-bapak cetak anak yang banyak mumpung bapak mesinnya masih mantep pabriknya masih ada eh ada yang protes ada yang katakan Habib risik ini bagaimana kok kita diajak untuk punya anak banyak Habib harus tahu lebih baik punya anak satu jadi Kiai daripada punya anak dua puluh bu 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 benar begitu berpengaruh kan saya jawab jangan saya jawab jangan saya jawab sudara tunggu dulu kalau anda punya prinsip begitu saya punya prinsip lebih baik punya anak dua puluh jadi Kiai semua daripada satu jadi sudah punya anak satu jadi jadi artinya dalam berprinsip itu kita harus bergiwa besar jangan bergiwa kerdil sudara kalau ada orang mengatakan lebih baik punya anak satu jadi Kiai daripada dua puluh dia punya anak dua puluh kemana bapak emaknya sudah apa dia tidak di itu anak di dalam isram ini ada dua ketentuan sudara kita itu dianjurkan oleh nabi alaikissalatu wassalam untuk memiliki keturunan yang banyak dan baik bukan banyak saja banyak dan baik makanya dan dinikahkan oleh nabi salah satu doa nabi untuk pasangan yang baru dinikahkan tadi adalah Ya Allah keluarkan dari pasangan suami istri ini dari Ali dan Fatima keturunan Al-Kathir yang banyak At-Tayyib dan baik dan di dalam hadis nabi mengatakan tazawwaju wataqsuru kawirlah kamu sekalian sehingga kamu menjadi banyak fa'ini mubahim bikumul umam yaum al-kiamah kata nabi karena nanti di hari kiamat aku akan banggakan kalian dengan banyaknya kalian dihadapan umat-umat yang lain gak sampai disitu nabi mengatakan tazawwaju wadudal walut nikahi perempuan perempuan yang subur fa'ini mukathir bikumul umam yaum al-kiamah karena aku akan panggak dengan banyak kalian nanti di hari kiamat nabi yang suruh kita punya anak banyak saudara tapi jangan lupa Allah berfirman dalam surat An-Nisa apa kata Allah dalam ayat ini saudara hendaknya hendaknya orang-orang yang beriman merasa takut kalau meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah lemah imannya lemah ilmunya lemah ahlaknya lemah fisiknya lemah mentalnya lemah ekonominya Allah gak kasih saudara gak boleh orang beriman meninggalkan keturunan di belakang mereka sebagai generasi yang lemah jadi kesimpulannya yang diminta oleh Allah dan Rasulnya punya anak yang banyak tapi bermutu saudara banyak tapi berkualitas saudara banyak tapi kuat ilmunya kuat akhlaknya kuat fisiknya kuat mentalnya kuat pendidikannya kuat ekonominya itulah prinsip perkuturunan dalam islam alhamdulillah takut takut umat islam kalau punya anak banyak nanti mau makan apa ada gak yang nakut nakutin begitu ayo jujur ada gak ada gak nanti mau makan apa nanti kelaparan jawab jangan bu 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 jawab jangan jawabnya gampang saudara urusan makan manusia urusan Allah kenapa kita yang mikirin ikhtiar urusan kita saudara tapi yang memberikan rizki bukan urusan kita saudara Allah yang menjamin rejeki saya buktikan saudara Allah maha adil di dalam pemberian rezekinya dan Allah tidak biarkan hamba-hambanya untuk kelaparan saudara mari kita lihat dulu umat manusia ketika masih sedikit jumlah Allah berikan ilmu bertani sedikit saudara mereka hanya mampu panen satu tahun satu kali di zaman itu kalau diberikan kabar satu tahun bisa dua kali panen gak ada petani yang perkaya saudara bisa jadi kita dikatakan gila saudara kenapa Allah berikan sedikit ilmu hanya bisa mampu panen satu tahun satu kali karena panen satu tahun satu kali di zaman itu cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia yang ada begitu umat manusia bertambah dua kali lipat saudara Allah kasih ilmu lagi saudara manusia bisa panen dua kali dalam satu tahun siapa itu yang memberikan ilmu bisa panen dua kali dalam satu tahun saudara Allah dan kenapa Allah berikan itu ilmu saudara yang Allah tidak berikan di masa yang lalu dulu Allah hanya berikan ilmu satu tahun satu kali panen sekarang Allah berikan satu tahun dua kali panen kenapa itu ilmu diberi karena Allah tahu kalau manusia sudah bertambah dua kali lipat ilmunya tidak ditambah berapa banyak makhluk Allah yang akan kelaparan saudara Allah berikan sedikit ilmu satu tahun dua kali panen sehingga mencukupi untuk manusia yang ada di zamannya Alhamdulillah saya tanya siapa yang maha kuasa siapa yang maha adil siapa yang menjamin rezeki kabir manusia bertambah lagi saudara populasinya tidak cukup dua kali panen saudara Allah kasih ilmu lagi ilmu apa bulu satu petak sawah itu panennya cuma 4 ton beras saudara tapi di zaman sekarang dengan teknologi pertanian intensif saudara dengan pertanian modern satu petak dengan ukuran yang sama saudara mampu panen sampai 20 ton subhanallah berapa kali lipat 4 sampai 20 jadi begitu manusia bertambah 5 kali lipat Allah tambah lagi itu ilmu saudara saya tanya dari siapa itu ilmu siapa yang menjamin rezeki manusia Allah yang jamin kita yang mau mikir nanti kita kelaparan ya yang menciptakan manusia Allah Allah yang jamin rejekinya gak usah dipikirin cuman yang mesti kita pikir ikhtiarnya bagaimana anak banyak berbutuh semua anak banyak berkualitas semua anak banyak dididik dengan baik saudara supaya ke depan mereka mendapatkan ilmu ilmu yang berkah dari Allah untuk mengatasi problem kehidupan mereka betul betul gak sampai disitu saudara dulu bawang kecil-kecil saudara cukup berumat manusia begitu manusia banyak Allah kasih ilmu teknologi pertanian dengan enzim sekarang ini saudara itu bawang segede betul ada subhanallah ada tomat segede kepala bayangkan ada semangka segede guling dari mana itu ilmu saudara karena Allah tahu kebutuhan manusia juga makin meningkat makanya kuantitas saudara jumlah daripada pasukan yang dibutuhkan oleh manusia pun juga harus meningkat gak sampai disitu saudara di zaman sekarang ini saudara anda tahu vitamin C satu tablet kalau anda minum itu sama juga makan jeruk 20 kilo saya sama tanya ibu-ibu kalau makan jeruk 20 kilo main keret gak main keret sudah kuat 20 kilo gak kuat saudara tapi di zaman sekarang itu jeruk ekstraknya diambil diambil sepan dijadiin satu tablet minum satu tablet nilainya vitaminnya sama dengan jeruk 20 kilo subhanallah dari mana itu ilmu saudara dari mana itu ilmu dari mana itu ilmu jadi apa perlu kita takut kelaparan cetak anak yang banyak cetak bikin anak yang banyak saudara jangan belum apa-apa cukup anak dua iya ya kalau sekedar dianjurkan punya anak dua silahkan tapi jangan dijadikan pedoman dong saudara pedoman Islam dalam berketurunan banyak dan berkualitas kira-kira jelas gak kecuali kalau banyak gak bisa berkualitas ya kalau gak bisa lima saja lima gak bisa juga ya dua saja dua gak bisa juga satu saja satu juga gak bisa kamu jangan punya anak jadi kualitas mesti diperhatikan saudara banyak dan berkualitas kalau manusia banyak nanti mau tinggal dimana nanti lahan pertanian habis buat perumahan nanti lahan perkebunan habis buat perumahan itu bahaya bu bu jawab jangan 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 mau dibohongin begitu di Jakarta di Jakarta nih dulu satu kelurahan itu tanahnya 30 hektare satu kelurahan sekarang di Jakarta satu kelurahan cuma dua apartemen cuma dua apartemen sedara dibikin menjulang tinggi tinggi ke atas 50 tingkat dua apartemen satu kelurahan subhanallah jadi gak usah takut lahan bakal habis buat perumahan sedara itu seruan bohong itu dusta oh kalau manusia banyak nanti lahan habis buat perumahan bohong kenapa saya kata beranikan bohong sedara kalau itu benar kenapa pemerintah membiarkan orang-orang kaya sedara menutup perkebunan menutup pertanian hanya untuk lapangan golf saja sedara betul betul kalau orang kampung mainnya sedara gak makan tempat kerambol eh orang kaya olahraganya makan tempat main golf sampai 10 hektare berarti orang kaya boros gak boros gak jadi yang ngabisin tempat orang miskin atau orang kaya jangan disalahin orang dibawa punya anak banyak ngabisin tempat eh yang ngabisin tempat bukan yang punya anak banyak orang kaya yang mau olahraga butuh lapangan golf berhektare hektare betul kalau takut tidak adalah jangan bikin lapangan golf orang kaya suruh main kerambol sedara mau main golf rakyat miskin digusur sana digusur sini rawa-rawa diuruk sedara perkebunan dibongkar pertanian ditiadakan sedara mereka yang sudah mengurangi lahan untuk menduduk bukan umat islam yang beranak banyak saudara kira-kira jelas tidak paham semua mudah-mudahan habis dengar kiramah ini gadis semangat produksi anak amin 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 kalau saya bu alhamdulillah masih bu jangan anak tujuh alhamdulillah bu 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 alhamdulillah baru tujuh bu rencana tujuh puluh mudah-mudahan pabriknya kuat kira-kira jelas tidak nah karena itu baik saudara langsung saja saya persingkat lagi jadi karena Indonesia ini adalah negara penduduk muslimnya terbanyak di dunia dan bisa menjadi pusat kebangkitan umat islam di dunia maka itu Indonesia tidak boleh dibiarkan sebagai negeri dengan penduduk prioritas terbanyak di dunia saudara karena itu upaya pemurtadan upaya kristenisasi upaya upaya untuk mengurangi saudara jumlah muslim di Indonesia terus dilakukan oleh musuh-musuh islam tidak sampai disitu bagaimana untuk menghancurkan kekuatan muslim di Indonesia kalaupun mereka tidak bisa dimurtadkan kalaupun mereka tidak bisa dikristankan kalaupun mereka tidak bisa dikeluarkan dari islam minimal jauhkan mereka dari ajaran islam saudara supaya mereka tidak sholat mereka tidak puasa mereka tidak zakat supaya mereka suka menenggak minuman keras suka berjudi suka melakukan kemunkaran agar islam hanya label saja hanya catatan agama saja di KTP tapi saudara rohnya sudah bukan islam lagi kenapa supaya Indonesia tidak menjadi pusat kebangkitan umat islam di dunia umat islam tidak akan bangkit di tengah-tengah umat yang rusak sudah islam akan bangkit di tengah-tengah umat yang mulai punya alwa'in ad-dini punya kesadaran agama yang tinggi saudara nah maka itu kalau tadi pertama mereka berupaya untuk supaya kita tidak jadi mayoritas ayo kita lawan bagaimana lawannya saudara umat islam harus berupaya punya keturunan yang banyak dan berkualitas yang kedua kalau mereka berupaya untuk menjauhkan umat islam dari agamanya ayo kita lawan bagaimana cara melawannya saudara semarakan dakwah buka majlis majlis datang para tuan-tuan guru kirim anak-anak kita untuk memperdalam ilmu agama dan mari kita ajak masyarakat untuk menegakkan amal makruf supaya kesadaran beragama di tengah masyarakat itu naik keberkahan turun insyaallah Indonesia akan menjadi pusat kebangkitan umat islam di dunia insyaallah dan yang terakhir saudara karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia termasuk teritorial dari Sabang sampai Merauke ada tiga waktu saudara ada Indonesia bagian barat bagian tengah bagian timur saking luasnya kita punya negeri saudara itu dari bandar Aceh kalau kita naik pesawat sampai ke ujung Irian sana minimal 5 sampai 6 jam baru sampai sudah saking luasnya ini republik saudara musuh-musuh islam gak suka mereka akan berupaya untuk perhancurkan Indonesia menjadi negara negara kecil saudara karena itu beberapa tahun yang lalu saudara almarhum bapak Z.A. maulani mantan kepala bakin dulu namanya bakin sekarang namanya bin saudara di zaman bapak habibi beliau ngumpulkan para habaib para ulama sebelum beliau meninggal dunia apa beliau katakan para habaib para kiai saya titipkan Indonesia ini saya kepala bakin saya kumpulkan berbagai macam informasi ini kita dapat data yang lengkap akurat bahwa Eropa dan Amerika sudah sepakat akan melakukan gerakan-gerakan sistematis agar Indonesia terpecah menjadi beberapa negara saudara negara Sumatera sendiri negara Jawa sendiri negara Kalimantan sendiri negara Sulawesi sendiri negara Irian sendiri ya mereka sedang menuju untuk memecah belah kita saudara maka itu saya sampaikan saudara kenapa sampai hari ini baik Amerika maupun Eropa tidak berhasil memecah belah Indonesia menjadi negara-negara kecil jawabnya saudara karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam mereka diikat dengan akhidah Islam mereka diikat dengan tauhid mereka diikat dengan iman yang sama yang mereka punya prinsip apapun sukunya apapun budaya dari sabang sampai merauke selama kita beriman kepada Allah kita adalah bersaudara akidah macam itulah yang sudah mengikat kita sehingga Indonesia sampai hari ini tidak bisa dipecah sudah insyaallah takdir kenapa saudara orang Aceh orang Batak orang Lampung orang Padang saudara orang Parembang orang Jawa Sunda saudara kenapa kita semua mau bersatu kita beda-beda suku kita beda-beda bahasa kita beda-beda tradisi kenapa kita mau bersatu di bawah NKRI sebab kita seiman kita seagama kita seakidah akidah kita yang sudah mempersatukan kita makanya kalau ditanya kenapa NKRI ini bersatu apa gerangannya mempersatukan NKRI jawabnya yang mempersatukan NKRI adalah Islam sudah kalau Islam sudah hancur di Republik ini saudara maka tidak ada lagi yang mengikat kita besok Islam Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil apa sih yang dibanggakan Indonesia saudara Anda tahu Uni Soviet itu negara besar negara besar buatlah tentara punya kapal seram punya senjata nuklir Eropa tidak suka Amerika tidak suka saudara dipecah-pecah dihancurkan dengan strategi politik sampai menjadi negara-negara kecil ada Rusia ada Ukraina ada Kazakhstan saudara ada Turkistan dan lain sebagainya dipecah begitu juga Yugoslavia saudara negara Eropa Timur terkuat saudara Eropa tidak suka Amerika tidak suka dihancurkan sehingga menjadi negara-negara bahkan yang kecil saudara negara Albania negara Serbia negara yaitu Bosnia Herzegovina saudara dihancurkan yang ingin saya sampaikan adalah Uni Soviet dan Yugoslavia kalau bicara senjata lebih kuat dari Indonesia bicara tentara lebih kuat dari Indonesia bicara ekonomi lebih kuat dari Indonesia bicara dari jumlah tentara lebih kuat dari Indonesia kalau mereka bisa dihancurkan oleh Amerika dan Eropa apalagi Indonesia saudara kalau hanya mengandalkan senjata dan ekonomi saudara tapi kenapa kita masih belum pecah sampai sekarang kekuatan kita bukan di senjata bukan di ekonomi kekuatan kita adalah di Islam di iman di akidah maka itu wajib kita jaga akidah kita kalau kita ingin mempertahankan NKRI insya kalau ngandelin senjata maaf ini kita punya pesawat terbang belinya dari Amerika betul betul underdialnya dari Amerika betul instrukturnya dari Amerika betul mekaniknya dari Amerika betul jadi kalau pesawat terbang kita mau perang lawan Amerika apa kata panglima perang Amerika jangan ditembak ntar juga jatuh sendiri loh kok bisa begitu karena mereka tahu saudara kita punya pesawat murnya berapa dia tahu oni murnya udah kendor oni udah karatan oni belum dibetulin udah 6 tahun dia minta juga nyusruk sendiri nah faktanya begitu tiap pelatihan paling nyusruk itu pesawat saudara saya bukan menghina kekuatan militer kita tapi bukan itu kekuatan kita yang sebenarnya saudara bukan diketawakan kita mau pakai pesawat tempur melawan Amerika saudara dan Eropa ditertawakan kita mau pakai amunisi orang buatan mereka tapi kekuatan kita adalah iman dan Islam Tauhid dan Akhidah itu yang membuat kita 350 tahun dijajah oleh Belanda kita tetap bertahan dan Belanda 350 tahun menjajah kita tidak berhasil untuk mengkristankan Indonesia tidak saudara 350 tahun tidak berhasil saudara tidak Belanda angkat kaki dari Indonesia di tahun 1945 walaupun 1948 coba kembali saudara saat itu 90% bangsa Indonesia tetap memeluk agama Islam saudara Alhamdul Alhamdul nah makanya saya mau tanya semua sebelum saya akhiri siap pertahankan NKRI siap pertahankan NKRI nah kalau mau jaga NKRI saya mau tanya saudara dengan politik ekonomi atau Akhidah jangan senjata tentara atau Akhidah siap jaga Akhidah siap pelihara Akhidah siap bersatu dalam Akhidah nah itu saja yang saya mau sampaikan saudara selanjutnya Al-Habib Hussein bin Hamid Al-Attas yaitu akan menyempurnakan apa yang telah kita sampaikan untuk lebih memberikan semangat kepada kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam jadi umat Islam tidak boleh ribut satu sama lainnya saudara kalau beda-beda soal khilafia sudah tidak usah ribut kita bersatu ini musuh-musuh menghancurkan kita musuh-musuh kita mau saudara pecah kita punya negara saudara tapi insya Allah dengan iman Islam dan kebersamaan persatuan kita negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap jaya selamanya amin ya rabbal amin terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan dan kesalahannya saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan insya Allah nanti malam kita masih bisa bertemu yaitu di Batam Center ada tablik akbar disana nanti bakda isya insya Allah kita akan bertemu juga dengan Habib Hussein dan saya dan mudah-mudahan akhirnya sakses dan berkah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih